Batagor-batagor yang ini apa sih masalahnya Oh ternyata batagor-batagor yang dijual Di pinggir jalan itu ternyata kok kurang pedes Oh ternyata kok konsumen Ngerasa kok kurang higienis Kok konsumen ngerasa ini kok gak panas Nah Masalah-masalah itu Dijadikan lah, dikonversilah Itu jadi peluang bisnis Mas Doni, kita ke zoom Sudah ada detikers yang ready untuk bertanya Dengan Mas Doni langsung, ada Mas Dhani Yang ada di ujung lens zoom Selamat Boleh Mas Dhani, ini bertepatan dengan Hari film nasional yang kemarin Kejadian, di belakangnya udah Backgroundnya udah pas banget, boleh langsung Tanyakan ke Mas Doni Selamat malam Mas Dhani Selamat malam Mas Dhani Mau bertanya mas Kebetulan saya sendiri Jangan susah pertanyaannya ya Oke Mas Semoga gampang Kebetulan saya sendiri sih Bekerja di bidang perfilman Nah Di samping itu saya tertarik Untuk di dunia usaha Di bidang penyediaan Alat produksi film Kebetulan saya juga memproduksi Beberapa peralatan film Yang masih ketiga sih Semacam Clever board Kayak gitu Nah ternyata Ketika saya lihat di Marketplace dan semacamnya Banyak sekali Produser-produser luar Katakanlah dari Tiongkok Yang lebih murah dan lebih bagus Lebih cukup Lebih cukup Ya Saya pikir ini sangat sulit sekali Untuk bisa Bersaing dengan mereka Produk dari buatan kita sendiri Karena Untuk Perfilman sendiri Dari Indonesia Sangat jarang sih yang diproduksi sendiri Mungkin seperti itu Oke Jadi pertanyaannya adalah Cara bersaing Untuk Mempertahankan Posisi kita Dan Sustainable Bersaing dengan produk asing Yang lebih Bagus dan lebih murah Itu bagaimana Oke Seperti itu Ini trik bertahan Melawan produk asing Berarti ya mas Iya Iya Oke Kalau kita sudah berbicara Tentang produk asing Sebetulnya Begini Apalagi sudah dijual Lebih murah dan lebih bagus Ya itu Sudah dia Sudah menang dua kali Sudah 2-0 kita Sudah lebih murah Lebih bagus Kecuali kita bisa memberikan Lebih mahal Lebih mahal Tapi kita lebih bagus Nah itu Mungkin konsumen masih bisa menerima Dengan adanya komunikasi ya Tapi kalau sudah di luar itu Lebih murah dan lebih bagus Itu sudah Kita jangan bersaing di situ Intinya begitu Kita jangan bersaing di kategori yang sama Kita jangan bersaing di kolam yang sama Kita bisa mencar Caranya gimana Kita bisa mencari Konsumen-konsumen Yang jauh lebih spesifik Yang kira-kira Itu tidak bisa Dijangkau Oleh produk-produk Yang dari luar Karena mereka Mereka kan Sifat produksinya Masal Ketika Segala sesuatu Diproduksi masal Ini kan berarti Mengakomodir Keinginan Banyak orang Gitu kan Misalnya nih Keinginan untuk Satu juta orang Di Indonesia Nah Di antara satu juta itu Masa sih kebutuhannya sama semua Saya yakin Enggak Pasti ada kebutuhan-kebutuhan yang spesifik Di antaranya mungkin ada Sepuluh ribu orang Dari satu juta itu Ada sepuluh ribu orang Yang membutuhkan Clep Namanya Clever Board Ternyata di sepuluh ribu orang Ini Ternyata gak bisa Saya pakai yang Yang dari Tiongkok Itu yang diproduksi masal Saya ada kebutuhan khusus Untuk Clever Board Yang saya butuhkan Saya gak tahu gimana Misalnya Oh butuh yang ternyata Saya butuh Pokoknya harus warna merah Misalnya 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 Ini sebagai misalnya Saya butuh yang warna merah Tapi ternyata Yang membutuhkan Clever Board Yang warna merah Ini cuma jumlahnya Cuma sedikit 50 ribu Saya yakin Yang produksi masal Gak bisa masuk pasar itu Karena ukurannya Sangat kecil sekali Nah Maka pengusaha-pengusaha kecil Masuklah ke Posisioning yang spesifik begitu Karena itu gak akan dimasuki Brand-brand besar Itu pula yang saya lakukan Ketika Saya membuka bisnis Tahun 2001 Dan kemudian Bangkrut di 2003 Kenapa? Karena pada saat itu Tahun 2001-2003 Saya buka percetakan Dan saya berpikir bahwa Ketika saya masuk ke pasar yang cukup besar Ke 1 juta orang tadi Yang saya berusaha sama Dengan brand yang jauh lebih besar Itu saya bunuh diri Sama aja Kita mau Memancing ikan Di Samudra Hindia Tapi pakainya cuma Sampan kecil dan 1 orang Itu bunuh diri Berarti lagi-lagi Sesuaikan dengan target Yang kita inginkan ya Mas Dodi Betul 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 Kalau kita gak bisa bersaing Dengan brand yang jauh lebih besar Apa yang harus dilakukan? Cari ring yang berbeda Jangan bertanding Mempertahankan diri di ring itu Kalau lawan kita Bukan Mike Tyson Ya jangan bertanding Di ring yang Mike Tyson Kita cari aja Tinju tapi yang di belakang rumah kita Udah pasti menang kita Ya gitu misalnya Oke Semoga Semoga bisa diterima Jawabannya Mas Dhani Untuk Usaha yang dijalankan oleh Mas Dhani ya Terima kasih banyak Sudah bergabung dengan The Mentor Gabung kembali di Zoom Mas Dodi Ada Boleh silahkan Saya Raihana Coba kita sapa dulu Selamat malam Mas siapa nih Dengan mas siapa Kalau boleh tau? Saya Daniel Mas Oh Daniel Oke Selamat malam Mas Daniel Selamat malam Mas Mas Daniel ada pertanyaan apa Buat Mas Dodi? Saya gak sengaja sebetulnya Tiba-tiba ketemu dengan Video yang Menginspirasi Yang sangat sederhana Dalam penyampaian Tentang konsep bisnis Saya orang desa Mas Di Madura Di Semenep Oke Kalau penghasilannya kota kan Gak masalah Mas Banyak yang begitu sekarang ya Amin Amin Ya Jadi begini Mas Gak apa-apa Agak lama curhatnya Mas ya Kalau bisa sih singkat Mas Biar kedapatan yang lain Oh siap Ya jadi begini Saya Dua tahun yang lalu Apa namanya Mencoba untuk Mengopini Anak-anak muda kita di desa Yang kerjanya hanya main game Mantap Waktu itu kami Kebetulan Sedang ada uang Saya coba untuk Mengkonsolidasi teman-teman pemuda ini Agar Kalaupun main game Tapi tidak Terusnya main game Main gamenya sambil berusaha Akhirnya kami kumpulkan Ada 26 pemuda Ya bertahap sih Dari 11 Mudah nambah lagi Sampai 26 orang Oke Yang Beragam usaha Yang kami Coba Fasilitasi Ada yang Di Sablon Kemudian juga Ada yang di Budidaya Lele Ada yang di Olahannya Ya Sudah Sudah Apa Sudah cukup lama Berjalan Dan ini khusus Untuk Ya semuanya sih Persalahan mindset Lucu sih mas Tiba-tiba Saya baru ngerasa Beberapa hari ini Ketika kami coba Kelola dengan profesional Kok Tiba-tiba Kalkulasinya kok malah Defisit Lebih banyak Pembiayaan Daripada Income-nya gitu loh mas Ya Ya Tadi Beberapa hal Sudah sempat Disunjung Makanya saya kemudian Bertahan Walaupun tak paseng aja Saya di Facebook tadi Yang ingin saya pertanyakan Pertama Ini soal mindset Apakah Cara saya Berusaha Saya banyak Ada yang di Porang juga Kami nanam di Porang Namanya juga Di desa lah Oke Cara saya Berpikir Mohon Masukannya Mohon arahannya Yang Apa namanya Dalam berusaha itu Harus Dengan modal besar Sehingga kalau Mau berhasil Itu langsung terbang Dan kalau mau rugi Ya langsung tidur Gitu loh mas Ini satu Iya Yang kedua Kaitannya dengan Modal pemberdayaan Di perjalanan Saya lebih berpikir Walaupun ada Persentase di awal Kesepakatan persentase Tapi dalam perjalanannya Kadang saya malah Enggak tega mas Persentase misal 60-40 ya Itu di perjalanan Kadang dari 40 yang bagian saya 20 persennya Masih saya kasih lagi Ke teman-teman Yang anak muda Yang tega Misalnya Nah apakah Dengan cara Berpikir Bahwa Yang saya lakukan Itu bukan Murni bisnis Tetapi Dalam perjalanannya Kadang juga Mau lebih profesional Pada wilayah bisnis Tanpa pemberdayaan Ini apakah Bermasalah Oke berarti pertanyaannya Antara bisnis Dan pemberdayaan Itu Gimana bedainnya Mas Dodi Dan Pola pikirnya Harus seperti apa Mungkin langsung bisa dijawab Mas Dodi Jadi begini mas Maaf tadi mas siapa Mas Daniel Mas Daniel ya Mas Daniel Oke Saya mau jawab dulu Tentang mindset Sebetulnya mereka Mereka itu Tidak membutuhkan modal Yang mereka butuhkan Adalah mindsetnya Itu dibenerin Nah Kalau itu Dikasih modal Apa yang terjadi Bisa jadi Tidak balik Kenapa Kalau ditanya Kamu pengen bisnis ya Kalau pertanyaannya Pengen bisnis Atau enggak Siapa yang Mungkin Sembilan Dari 10 Jawabnya pengen Satu yang enggak Tapi kembali lagi Yang dikirain Yang dinamakan bisnis Imajinasinya Itu seperti film startup Imajinasinya Seperti kisah Cinderella Yang tahu-tahu Ketemu sepatu kaca Gitu Yang tahu-tahu Ketemu yang indah-indah Padahal Mas Daniel sendiri Berbisnis Saya yakin Misalnya Dari karyawan Jadi pebisnis Harapannya adalah Punya waktu yang lebih luang Tapi kenyataannya Itu Kamu Itu patah morgana Yang enggak pernah ada Jam kerja kita jauh lebih Jam kerja kita jauh lebih banyak Daripada pada waktu kita kerja Ya Gitu kan And it's not good Makanya Makanya banyak yang Yang ingin-ingin tadi Tidak terbukti Komitmennya Oke Yang mereka menganggap Bahwa modal jadi masalah besar Bukan Bukan modal jadi masalah besar Banyak orang yang Kalau saya boleh cerita Mentor saya Itu sering kasih Siapa yang mau Mereka sering banyak Orang yang punya duit banyak Saya mau invest di Indonesia Saya mau invest Kemana lagi saya invest Sampai bingung Mau taruh duit di mana Kenapa begitu? Karena jarang Karena sebetulnya Ketika bisnis sudah besar Modal itu Bukan jadi penghalang besar Ketika Mindsetnya Bagus Mindsetnya benar Pilar marketingnya benar Pilar operasinya beres Uang itu datang dengan mudah Datang dengan sendirinya Oke Nah Kalau kita berusaha Ngasih uang Itu Seperti Apa ya Kalau boleh dibilang Kalau di Jawa Itu ada namanya Pengkarbitan Itu Yang besar sebelum Pada waktunya Sehingga Apa yang terjadi Pilar Seperti pohon Itu dibesarkan Tapi Akarnya Enggak kokoh Apa namanya Cepat roboh Itu karena Mindsetnya gak benar Karena mindsetnya dulu Itu perlu dibenerin Perlu diuji dulu Jangan cuma Sampai ingin Tapi harus sampai Terbukti Itu menjadi komitmen Kalau orang yang komitmen Itu suka duka Dijalanin Karena memang komitmen Kalau yang pengen Itu cuma sampai Suka doang Begitu duka Dia get out Berarti kita Harus Kembali lagi Ke pembahasan kita Di awal tadi Mas Dodi Berarti Pondasinya itu Orangnya itu Yang harus dibenerin Dulu ya Mas Dodi ya Betul 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 Nah ini Mas Daniel Nanti bisa coba Cari referensi Namanya Saya punya teman Namanya Mas Novi Bayu Kalau gak salah Itu ada di daerah Mana ya Pokoknya pedalaman juga Kampung juga Namanya Dia punya Kampung Marketer Polanya Pemberdayaan Gak dikasih modal Tapi Mas Novi Ini seorang Internet Marketer Kemudian mencoba Mengkaryakan Pemuda-pemuda Di desanya Untuk menjadi CS online Tapi atas Guidance Mas Novi Atas Guidance Perusahaannya Jadi Guidance Dipimbing Step by step Nah Perusahaan-perusahaan Di Jakarta Kalau mau cari CS online Kan CS online Di Jakarta Kan mahal UMK nya sudah tinggi Udah Pakai aja CS online Yang punya Mas Novi Aji Novi Bayu ini Nah Tapi semuanya Digaidan Dimentor Disupervisi Sama Kampung Marketer Ini Tidak dilepas Begitu saja Karena mereka Secara mindset Sebetulnya Belum Bener-bener Jadi Bener-bener Penatang Oke Gitu Mas Daniel Menarik Mungkin Mas Daniel Bisa riset nanti ya Tentang Kampung Marketer Tadi yang disebutkan oleh Mas Dodi ya Mas Dodi Kita coba Jawab beberapa pertanyaan Secara singkat mungkin ya Di Youtube Yang sudah ada Karena waktu kita Cuma sekitar 5 menit lagi Di antaranya ini Dari Diftam Katanya Kalau nama brand Sudah rusak reputasinya Apakah rebranding Jadi solusi Mas Dodi Oke Pertanyaannya begini dulu Apakah jika Nama sebuah brand Itu rusak Perlu di Rebranding Atau diganti nama Kalau memang rusaknya Terlalu parah Memang sebaiknya Ganti ulang Kalau rusaknya terlalu parah Dan tidak bisa diperbaiki Yang kedua Apakah kalau Renaming Mengganti nama Ulang Apakah itu menjadi solusi Solusi Jikalau penyebabnya Diberesin dulu Jadi kalau misalnya Ada restoran Kemudian Rame Bisa viral Bisa membuat rame Orang datang Ternyata kecewa Karena tadi Pelayanannya lama Dan lain-lain Pilar operasinya Nah Kemudian Nama jadi buruk Kemudian Kalau ganti nama lagi Viral lagi Tapi Pilar operasinya Memang gak diberesin Ya Bolak-balik Begitu lagi Kayak lingkaran aja Bolak-balik Itu jadi solusi Dengan catatan Lubang-lubang Yang menjadi Tempat jatuhnya Kesalahan Itu ditutup Atau diperbaiki Oke Berarti Depend Depend on Apa Kenapa Kenapa rusak reputasinya Ya mas Betul Betul Kita ke pertanyaan selanjutnya Mas Todi Ada dari Muhammad Zuyinur Rahman Izin bertanya Katanya Saya bertanya Ke beberapa teman saya Dan kata teman saya Ada beberapa Kekurangan Batagor yang dijual Di daerah saya Apakah itu bisa Dividikan peluang Mas Positioningnya bagaimana Bisa 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 Itu bisa Itu artinya Ada keluhan konsumen Ada masalah di pasar Yang ternyata Belum ada solusinya Saat ini Batagor yang ini Apa sih masalahnya Oh ternyata Batagor-batagor yang dijual Di pinggir jalan itu Ternyata kok kurang pedes Oh ternyata Kok konsumen Ngerasa Konsumen ngerasa Kok kurang higienis Kok konsumen Ngerasa Ini kok gak panas Nah Masalah-masalah itu Dijadikanlah Dikonversilah Itu jadi Peluang bisnis Justru ini peluang yang Sangat bagus ya mas ya Iya betul sekali Betul Kalau gak ada masalah Gak akan ada bisnis Oke oke Selanjutnya Mas Dodi dari Vero Yamaha Brand terkenal Rawan untuk dibisniskan Oleh oknum-oknum tertentu Untuk buat barang palsu Dengan kualitas seadanya Dan malahan orang Cenderung beli yang palsu Oke ini curhat Kayaknya mas Mas Dodi Iya Pertanyaan selanjutnya Pertanyaan selanjutnya Dari Ratna Sahari Perlukah untuk Menginterview Customer langsung Untuk tahu Apa yang sebenarnya Dienginkan customer Atau bisa kita Terkas-terkas saja Kebutuhannya Oke Sebetulnya Menginterview langsung Konsumen Gak diperlukan Kalau Anda memiliki Kemampuan untuk Membaca pikiran orang lain Itu Wow itu Ilmunya gimana tuh mas Membaca kemampuan Pikiran orang lain Makanya itu tadi Kalau Anda memiliki Kemampuan itu Anda gak usah Melakukan interview Oke Gitu mas Kalau Anda tidak punya Kemampuan itu Artinya harus Interlakukanlah interview Iya Oke berarti Jangan sampai Menerka-nerka ya Mas Dodi ya Iya Atau Mungkin gini Saya tambahkan sedikit Mungkin ada metode lain Selain interview Yaitu Observasi langsung Itu bisa dilakukan Contohnya Misalnya Ketika orang datang Ke toko saya Itu pertama kali Misalnya Toko Offline Jual jilbab ya Contoh Jual pesanah muslim Orang datang pertama kali Apa sih yang dicari Mbak Ada kerudung Untuk anak saya sekolah Misalnya muncul kalimat itu Berkali-kali Berarti memang Konsumen ke situ Nyarnya kerudung anak sekolah Itu dari pengamatan Tapi Itu bukan menerka Tapi itu dilakukan Dari observasi Kemudian Oh ternyata Setelah mereka datang Membeli satu produk tertentu Produk yang dicari Ternyata mereka Meluangkan waktu Untuk berjalan-jalan Di bagian toko yang lain Kemudian mereka Membeli produk-produk yang lain Nah Kemudian Kesimpulan Oh ternyata Pola konsumen Datang Niatnya membeli satu produk Niatnya beli jilbab Untuk anaknya yang sekolah Tapi ternyata Yang dibawa pulang Lima item Empat item itu Tambahan yang tidak Dipikirkan waktu Mau berangkat dari rumah Nah Kalau begitu Apa yang harus dilakukan Dalam bisnis kita Maka Produk yang di depan Mungkin bisa jadi Produk-produk yang lain Selain produk jilbab Sekolahnya tadi Selain produk jilbab Sekolah taruh belakang dulu Supaya apa Supaya konsumen itu Melalui seluruh produk-produk Yang kita jual Supaya ingin Barang-barang yang lain Kira-kira gitu mas Triknya kayak gitu ya Itu Salah satu trik Dalam berjualan ya mas Dodi ya Iya betul Baik Mas Dodi Ada banyak banget Insight baru Yang kita temui Dalam Satu jam terakhir Obrolan kita Di The Mentor episode Malam ini Terima kasih banyak Sudah mau berbagi Dengan detik.com Dengan detikers Di The Mentor Malam ini Mas Dodi Mengenai Scale up bisnis Buat kalian yang Ingin scale up bisnis Harus pastikan dulu Bahwa Masing-masing Atribut Dari yang Dijelaskan sama Mas Dodi Tadi Mulai dari fondasinya Yaitu orangnya Kemudian Pilarnya Yaitu Produksi Operasi Dan juga marketingnya Itu sudah Mumpuni Kalau memang sudah Mumpuni Dan bisa kalian Tingkatkan kualitasnya Otomatis Nanti di pilar Terakhirnya Yaitu di ujungnya Adalah profit Omset Kalian bisa dapatkan Dengan optimal Harusnya Begitu ya Mas Dodi Ya Betul sekali Siap Terima kasih banyak Mas Dodi Sekali lagi Semoga Bisa punya banyak Insight baru Yang kalian bisa terapkan Di bisnis kalian Sukses dengan Segala Usaha yang kalian jalankan Semoga bisa tetap Cuan di masa Pandemi ini Terima kasih banyak Sekali lagi Kita berjumpa di Episode The Mentor Selanjutnya Minggu depan Saya Eduardo Simorangkir Pamit Selamat malam Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya